Intro Memperingati hari kemerdekaan Indonesia, kami Mahasiswa arsitektur mempersembahkan desain rumah untuk input berpartisipasi Memperingati hari kemerdekaan Indonesia yang ke-73 Semoga semangat selalu membara untuk para pemuda Indonesia seperti pesan Coy Karno Ingin pemuda Indonesia memiliki karakter kuat dan mempunyai jiwa revolusioner yang tinggi Berjanji akan menentang penindasan dan menghilangkan permainan penguasa Desain kali ini adalah hasil kolaborasi saya dengan Wah Dan didukung oleh teman saya, Pajar Haris, Erik, Rahmat, Muhammad Juham, dan teman arsitektur lainnya Untuk memperingati dirgahayu Republik Indonesia yang ke-73 Indonesia Merdeka Desain rumah yang saya buat ini berkonsep Berangkat dari ketiadaan, kekurangan peralatan perang yang tersedia Sementara perjuangan harus tetap dilanjutkan Bambu rucing ini menjadi senjata alternatif yang bersifat memasal Tetapi dengan doa para kiai, peralatan ini menjadi senjata utama Sebelum para pahlawan mampu merebut senjata musuh Oleh karena itu, disimbolkan sebagai keberanian dan pengorbanan dalam meraih kemerdekaan Indonesia Selain itu, terdapat aksen bintang tunggal berkepala lima Yang menyimbolkan agama-agama besar di Indonesia Yaitu Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan penganut ideologi skuler sosialisme Agar kita saling menghargai perbedaan agama Sejarah mencatat, tidak mudah untuk memproklamasikan kemerdekaan Pengorbanan yang sangat-sangat besar telah dilakukan oleh para pejuang Berjuta darah dan nyawa telah kugur Untuk melakukan pengerekan bendera pusaka Yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri dari Bapak Soekarno Merah Putih Yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri dari Bapak Soekarno Rumah yang didesain oleh Fajar Aris Wendy Secara konseptual, masa yang terjusun tertata dan dipersatukan secara harmonis Dimaksudkan dengan beberapa tingkat derajat Dari yang bawah hingga yang paling tinggi Dari Sabang di ujung Aceh, sampai Merauke di tanah Papua Rumah yang menjadi satu di dalam Kinika Tukar Liga Rumah yang didesain oleh Wahyu Penggabungan dua masa bangunan Terlihat pada lantai dua yang sedikit diputar Pada bagian teras depan terlihat kisih-kisih kayu yang berbentuk horizontal Dan disusun secara acak Simbol ini diambil dari beberapa banyak sungguh dan bahasa daerah Namun mempunyai ideologi yang sama Warna merah putih menjadi inti pokok pada rumah ini Melambangkan keberanian dan kesucian negara Indonesia Rumah ini didesain oleh Muhammad Muhammad Bermaksud membuat vokal poin pada fasad Dengan menggunakan susunan batang yang disusun secara berselih Karena batu batang lambat untuk menyerap panas pada hari di siang hari ini Dan lambat melepaskan panas saat melepaskan Awal mula prinsip ini digunakan oleh bangsa Mesir kuno Dalam membuat bangunan Bentuk asimetrik yang dikombinasi dengan warna merah putih Membuat rumah ini terlihat lebih gagah Rumah ini didesain oleh Erik Rahman Pengaruh budaya, sosial, dan ekonomi Dapat menggerakkan suatu perubahan Sehingga menghasilkan nilai-nilai baru Yang mendobrak kekenuhan pada zaman ini Dan menghasilkan suatu tatanan baru Serta mengubah persepsi masyarakat Sebagai contoh Rumah ini dibaratkan didesain Maska kemerdekaan Dengan munculnya inovasi baru Yang menjadi ikon di daerah tersebut Bersambung